Assalamualaikum Mem Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabarnya Pak Muzi Alhamdulillah baik Mem Gini Mem Maaf mengganggu waktunya Mem ya Meminta waktu Kita kan udah lama nih Mem ya Kerja bareng Mungkin beberapa kali kan Mem udah pernah Lihat saya mengajak Ini saya mau minta refleksi untuk diri saya Untuk perbaikan itu Kira-kira apa nih Mem ya yang udah Baik bagi saya Mem Sebenernya Kalau Pak Muzi sih sudah baik Semua ya Pak apalagi Pak Muzi itu kan Guru yang kreatif Inovatif Soalnya Selama kita Bekerja sama waktu itu Kita juga pernah ada yang proyek dari sekolahan Kita sama-sama belajar Dari pembelajaran itulah Saya baru tahu bahwa Pak Muzi itu benar-benar Guru idaman lah Soalnya disitu Masya Allah Iya soalnya Pak Muzi itu Apakah serba bisa gitu Ngajar bisa Multi talent gitu ya Apa-apa bisa gitu Terus Apalagi sekarang Sedang Apa namanya Menjalankan Termasuk ujian bukan sih Kalau guru penggerak itu Ujian ya Ujian ya Sehingga Apa yang kurang Apa yang Pak Muzi itu Sehingga apa yang kurang apa yang Pak Muzi itu bisa ditularkan ke kita-kita Kalau kekurangannya sih mungkin hanya satu ya Itu yang perlu kekurangan Apakah ini mungkin Pak Muzi itu Lebih mendominan untuk diri sendiri Ini yang jadi apa ini Itu kan kreatif Inovatif Kreasinya tuh banyak Tapi sebaiknya itu ditularkan Ke rekan-rekan sejawat gitu Sehingga kita juga yang Sudah Usianya udah Banyak gitu Kayak saya ya Boleh dikatakan Sini Bisa tahu Namanya Pembelajaran yang Inovatif Yang bagus Berapa namanya Berpusat pada Merit gitu kan Kalau guru penggerak itu Berpusat Merit Kemudian di Program guru penggerak ini Kan awalnya Kurang mendapatkan respon positif ya Pak Iya Benar Dari mem itu waktu itu Saya kan itu enggak Guru penggerak itu apa sih Dan itu sibuk saya dengan kerjaan juga Sudah kelihatannya enggak Penting-penting gitu Nah itu Atas dorongan mem umi Nah makanya saya sekarang Mau minta nih Reflex dari mem itu Itu waktu itu kan Wah ternyata itu Guru penggerak asik juga Di dalamnya memang Awalnya itu enggak Ada motivasi diri Yang terkadang fluktuasi Yang dipengaruhi oleh Faktor internal gitu Pak Jadi kita Maupun eksternal ya Nah Kemudian Karena tadinya Yang kurangnya respon positif Dari Bapak sendiri Waktu itu juga Seperti itu Tapi kan Saya push terus Bawa Guru penggerak itu Sangat Bagus Sangat baik Saya pun ikut Tapi saya tidak lolos gitu ya Malah saya yang memberikan motivasi Dorongan ke pabugi Malah pabugi yang lolos Berarti itu memang rejekinya pabugi Padahal kurang berapa menit Submit Malah saya yang saldo Pak Belum submit Saya yang ingin mengilikkan Mengingatkan Supaya bahwa itu sangat bagus Itu program yang sangat keren gitu Karena Selama ini saya juga mengikuti Program-program dari GTK kemenikbud itu Saya semua mengikuti Selama pandemi 2020-2022 Itu simpe gabi saya yang ikut semua Waktu itu saya belum sadar Masih tertidur Waktu itu kan Tidak ada karena itu tadi Pak Tidak ada Respon positif Sehingga saya pun ikut Untuk diri saya sendiri Karena ini guru penggerak itu Programnya lama Cukup lama Sampai 9 bulan ya Pak Iya Eh 6 bulan Oh 6 bulan Makanya Itu kan Pak Bugi sudah Termasuk guru pilihan Ini terakhir Terakhir ini udah selesai Ini model terakhir udah selesai Itu nanti Tolong di Apa namanya Sharing Atau diberikan Apa namanya Pembelajaran yang di guru penggerak itu Di Dengan teman teman Iya Di rekan sejawat Sehingga kita nanti Bisa juga seperti Pak Bugi Cuma saya mah umurnya kan sudah Nggak Mungkin ya Bisa ke PP Iya ke PP Tapi kemarin saya gagal juga Males Oke Oke Terima kasih Mem Terus sekarang ini Kira-kira apa nih Mem Yang perlu Untuk saya tingkatkan Mem Jangan Cuma Buat diri sendiri gitu Tapi Untuk berbagi ke teman teman Iya Terus pembelajarannya harus fokus ke anak gitu Kesiswa ke murid gitu Menanamkan komitmen Yang kuat Untuk bergerak Berinovasi Berkarya Sehingga bisa memotivasi diri Dan rekan sejawat Untuk lebih baik lagi Karena kan ini Pelatihannya juga cukup lama ya Iya lama Melelahkan Melelahkan sekali gitu kan Makanya saya berharap nanti Pak Bugi bisa Saya belajar Saya belajar ke Pak Bugi Supaya saya juga lebih Bagus lagi dalam Membimbing siswa Mendidik siswa Agar bisa seperti Pak Bugi Inovatif Kreatif Dan banyak karya-karya Ya namanya orang kan Tidak ada yang sempurna Saya pun masih banyak perlu yang harus dipelajari Saya juga masih bisa belajar dari pengalaman Mem Terus ya Saya saling sharing Saling berbagi Oke terima kasih Mem Atas refleksinya Semoga Apa yang salah saya dapat Bisa bermanfaat Untuk orang banyak juga Terima kasih Terima kasih